Selain saudara, pelatih tim Nas Indonesia, Shintayong mengumumkan 27 pemain untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Utama GBK. Tim Nas Indonesia saat ini berada di peringkat 5 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di luar zona playoff ke babak selanjutnya. Untuk posisi penjaga gawang, pelatih Shintayong tidak memanggil Hernando Ari karena cedera. Ada tiga penjaga gawang yang disiapkan, Martin Pas, Nadeo Argawinata, dan Muhammad Riyadi dari Persisolo. Di barisan belakang ada 12 pemain yang dipanggil. Tidak ada nama Asnawi, Mangkualam yang sedang cedera. Jai Izzes, Miss Hilgers, Rizky Rido, dan Justin Hopner kembali dipanggil. Ada juga Yaakob dan Jens Sayuri. Untuk pemain tengah ada Tom Hai, Nathan Chowon, Ivar Jenner, dan Ricky Kambuaya. Sementara di posisi penyerang ada 12 pemain yang masuk squad, seperti Ragnar Orat Mangun, Marcelino Ferdinand, sampai Rafael Strait. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!